assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut video penyelesaian soal tentang generator sinkron dengan hubung bintang dengan spesifikasi generator sebagai berikut lalu dengan pertanyaannya berapakah arus medan jika generator berfungsi sesuai rating dengan tegangan terminal 2300 volt pertama kita mulai dengan tegangan terminalnya 2300 volt kita konversi ke pipi ini dengan rumus Vt dibagi akar 3 kenapa karena dia hubung bintang jadi rumusnya Vt dibagi akar 3 ok 2300 dibagi akar 3 hasilnya 1328 volt atau jika konversi ke bilangan polar sama dengan selanjutnya kita mencari nilai dari ia harusnya yaitu sama dengan il di ia sama dengan l dengan rumus S daya dibagi akar 3 sama seperti Vt tadi dibagi akar 3 dikali Vt nah dengan dayanya 1000 kva konversi ke volt ampere jadi 1000 dikali 1000 sama dengan 1 juta kita buat sama dengan 10 pangkat 6 dibagi akar 3 kali Vt 2300 hasilnya 251 ampere lalu karena akan akan menjadi bilangan polar maka dengan faktor daya f sama dengan 0,8 cara konversinya yaitu sebuah sebuahnya iya tapi relatif cya ada atau seperti benar-benar ini berikutnya sebuahnya adalah akar 3,8 selanjutnya 36,87 saja dengan beban ranking seperti spesifikasinya lagi jadi ia sama dengan 251 ikut dikarenakan lagging jadi dia minus 36,87 derajat ampere selanjutnya kita mencari tegangan induksi atau EA dengan rumus VT atau VV ditambah IA dalam kurung RA ditambah JXS punya RA sebagai resistansi gangkar XS sebagai resistansi sinkron untuk VT saya gunakan dengan bilangan rectangularnya 1328 ya ditambah IA ini tadi 251 sudut minus 36,87 derajat kurung RA lihat di spesifikasi 0,15 tambah JXS 1,1 pertama kita dahulukan perkalian berarti 251 sudut 36 minus 36,87 derajat dikali 0,15 plus J1,1 untuk perkalian tidak bisa beda bilangan polar dengan rectangular jadi perkalian dan pembagian itu harus bilangan polar dengan bilangan polar untuk penjumlahan dan pengurangan itu bilangan rectangular dengan rectangular maka bilangan rectangular ini kita konversi ke bilangan polar untuk mengurangkan polar dengan rumus anggap A itu akar akar dari 0,15 pangkat 2 ditambah 1,1 pangkat 2 terus sama dengan satu koma sebelas kcera gradu saya pangkat 1,1 yang dibagi 0,15 sama dengan x 82,2 gigang ray jadi bilangan kolarnya itu 1,11 sudut 12,23 derajat saya saling dikali tadi bilangannya sudah kita kontrasi yaitu 1,11 sudut 12,23 derajat saya hulukan perkalian 251 dikali 1,11 hasilnya 278,61 lalu untuk sudutnya ini dijumlahkan minus 36,87 ditambah 82,23 hasilnya 45,36 derajat lalu dikarenakan jumlahan kita dirubah ke bilangan rektangular yang bilangan polar kita ubah ke bilangan rektangular untuk mengkonversi bilangan polar ke rektangular dengan rumus 278,61 cos theta ditambah di bilangan kurung 278,61 sin theta ini sama dengan 278,61 cos titiknya 45,36 derajat yang dihitung hasilnya yang sebelah kiri 195,58 tambah j1,98,24 dan jadi bilangan rektangularnya 195,58 plus j1,98,24 di saling di saling 95,58 plus j1,98,24 dijumlahkan 132,28 dijumlah 195,58 hasilnya 15,23,76 plus dikarenakan ini j sama dengan 0 ya dia tidak ada nilainya berarti j1,98,24 ditambah 0 nilainya tetap dikarenakan hasil akhirnya harus bilangan polar maka bilangan rektangular ini kita konversikan lagi ke bilangan polar saya coba konversikan bilangan tadi A sama dengan akar 15,23 0,75 pangkat 2 tambah 198,24 pangkat 2 15,36 6,60 tutup cetak 6 hasilnya 7,41 jadi bilangan polarnya disalin ke sini bilangan polarnya jadi 15,36 6,60 ini adalah yaitu tegangan terminal dari VP NL maka kita konversikan di EA sama dengan VP NL kita jadikan lagi VT VT NL ini sama dengan rumusnya VP NL dikali akar 3 kebalikan dari tadi konversi sebelumnya VT dikonversikan ke VP itu dibagi sedangkan kebalikannya VP dikonversi ke VT itu dikali jadi semenengat 1536,6 ya ini tadi nilainya VPNL dikalikan akar 3 hasilnya 262 volt ini tadi satuannya volt jadi kita dapatkan nilai pegangan induksinya 2662 volt ini akan kita lihat di kurva magnetisasi generator maka akan kita dapatkan nilai arus medannya untuk mengetahui arus medan sesuai pertanyaannya ini ada kurva magnetisasi dari IA yang sudah kita dapat nilai IA yang sudah kita dapat maka kita lihat dari kurva 2662 sekitar di daerah sini ya 2600 4500 4500 kita tarik garis lurus disini kita kira-kira saja berarti nilai arus medan yang kita dapat itu sekitar 5,8 disini ya 5,8 ampere di 2662 volt jadi IF 5,8 ampere baiklah selesai video penyelesaian tugasnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati